Terus ada juga kaitannya dengan begini, oh ini Gus Buat Channel itu kok cuma bicara tentang wali, tentang ulama, lah ya begini loh, kita membicarakan orang sholah itu seolah lebih efektif daripada kita dalam tanda petai itu ibadah sendiri. Karena orang-orang sholah, orang-orang wali yang sudah dicintai Allah, itu kita ikut menyatakan cinta itu Allah terus menjadi mencintai kita. Sementara kalau kita nggak mau ke situ, nggak mau membicarakan wali, nggak membicarakan orang sholah, apalagi nggak membicarakan nabi, kita ibadah terus, ibadah kita juga belum tentu benar, tapi kalau mencintai wali itu pasti benar masalahnya, kalau ibadah itu hasilnya pahala gitu ya, pahala itu kan nanti keberkahannya di dunia dan di akhirat. Yang paling seperti itu yang membicarakan para wali itu, itu jelas diterima Allah masalahnya, karena membicarakan wali, itu artinya mencintai wali, itu berarti sama dengan membicarakan nabi, mencintai nabi, sama dengan rida Allah, itu pahala yang tak terhitung itu. Waridwanullahi akbar kan itu, dan rida Allah itu, itulah yang terbesar dibandingkan dengan, dengan hitungan-hitungan pahala itu. Kan gitu, bahkan itu lebih besar dari surga ya, waridwanullahi akbar itu ayatnya sebelumnya orang masuk surga, tetapi keredhaan Allah itu lebih besar kan itu ya. Ya gitu, sekarang pada rajin sholat, pada anu, nggak mau membicarakan wali, nggak mau nyebut-nyebut nama wali, ada guru sekumpul, ada biatim-biatim banten, ada guru udin, ada guru yuhdi, ada guru saifu din yuhri, ada gusme, ada bunyeinur, ada yang anu lah, yang masih sejaman dengan kita, yang sudah, yang tidak sejaman dengan kita, saya Abdul Qadir Jelani, saya Abu Hasan Nasadili, kalau kita bicara guru kita, bisa saya cerita, saya punya ustadz Gus Fuad, saya masuk, saya masuk kan, sama saya punya ustadz muklis misalnya gitu, jadi, membicarakan orang sholat, itu artinya, membicarakan orang yang kita kira, meskipun belum tentu benar juga ya, lebih sholat dari kita, udah gitu aja, Itu nanti tertawa, pasti baik, pasti baik, pasti baik, gitu loh, misalnya saya membicarakan Mas Obi, misalnya saya ngajikan Mas Obi, masih bisa membicarakan baik-baik-baik, artinya ketika saya membicarakan Mas Obi itu, saya berarti membicarakan gurunya Mas Obi, berarti membicarakan gurunya-gurunya Mas Obi, berarti membicarakan gurunya-gurunya Mas Obi, berarti saya membicarakan Mas Obi itu saya membicarakan sampai Rasulullah itu nyambung kan daripada kita mengandalkan ibadah macam-macam kalau saya berdoa itu bukan ya Allah ini ibadah saya ini saya ingin masuk surga karena ibadah enggak, ya Allah saya ingin masuk surga karena kasih-kasihmu itu engkau masukkan surga karena aku mencintai mereka ibadahku sih enggak ada apa-apanya dan ibadahku sudah engkau bayar semuanya di dunia itu bahkan, enggak pantas lagi aku minta imbalan tapi karena aku mencintai orang yang kamu cintai maksud orang yang mencintai dan orang yang dicintai mau engkau pisah bukan kan engkau sudah menjamin orang yang mencintai dan yang dicintai itu akan disatukan ya gitu aja nah hari ini kan orang aku sudah tahajud, sudah ini, sudah enggak apa-apa main gitu udah saya bilang Laylatul Qadar menurut hitungan Imam Al-Ghazali tahun ini karena mulainya Selasa maka jatuhnya itu pada malam tanggal 27 ini sering sekali disampaikan oleh salah satunya adalah oleh Guru Sekumpul Guru Sekumpul juga menyampaikan mengenai testimoni Syekh Abu Hasan Nasadili mengenai kebenaran ini nah ini loh ini masih oh enggak bisa dirasa lah bagi saya lelotul Qadar mau kapan aja enggak penting saya sedang mengikuti Guru Sekumpul pasti saya dapat gitu loh Guru Sekumpul itu mencintai wali itu bersama dengan wali itu itu lebih penting daripada lelotul Qadar itu sendiri karena hakikat lelotul Qadar itu keterbukaan musul gitu loh musulnya musul pertama Rasulullah kepada Allah kan mendapat wahyu pertama itu nah makanya di dalam kaedah itu begini duduk bersama wali sekali itu lebih baik daripada kamu dapat lelotul Qadar dan itu hatis dasarnya karena begitu duduk dengan wali duduk dengan nabi ini adalah duduk dengan nabi itu adalah pemilik lelotul Qadar itu sendiri dengan pemilik nyai kan gitu tak? bakulai bakulai kan gitu maksudnya wali duduk dengan wali itu sama dengan duduk dengan nabi apa yang itu bakulai pas duduk sama wali putar kayaknya cari jodoh iya 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 maham tuh pemahamannya menarik tuh